Nah disitu ada sangkit yang mengatakan Resi Bisma tadi setelah meminta Minum kepada Duryudana Lalu si Duryudana mengutus kepada Si Sengkuni untuk mengambilkan air Dan Sengkuni malah memberikan Air yang sangat enak Kesukaannya si Prabu Duryudana Minuman-minuman kesukaan para raja Nah disitu Si Bisma tadi menanyakan Kepada si Sengkuni itu minuman apa Namun akhirnya si Sengkuni menjawab Itu adalah minuman kesukaannya Si Prabu Duryudana Di Bisma pada saat itu menerangkan Bahwasanya minuman untuk Sinopati Perang untuk para prajurit bukanlah Minuman para raja Nah disitu dia salah memberikan Air tersebut kepada si Si Bisma itu tadi yang telah Istilahnya sekarat itu tadi Mas Bayu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wilujeng Rayu Pemirsa Jumpa lagi bersama saya Ari Bayu Dalam acara obrolan budaya Nusantara Nah dalam kesempatan ini kita masih membahas tentang Epos Mahabharata Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran Apa saja lakon yang ada di dalam Epos tersebut Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit Selamat malam Mas Gurit Selamat malam Mas Bayu Nah kemarin setelah Mas Gurit bercerita Tentang gugurnya Sinopati para Pandawa Yaitu Raden Seto Beserta Raden Utara Dan Pratsongko Lalu bagaimana untuk kelanjutan Cerita Perang Baratayuda ini Mas? Oh iya Mas Bayu Nah setelah kemarin saya menceritakan Kita membahas tentang Gugurnya Sinopati para Pandawa Yaitu Raden Seto Beserta Putra-Putrawirata Yaitu ada Raden Utoro dan Pratsongko Nah pada saat itu gugur di tangan Resibisma Sinopati Pandawa itu tadi Nah setelah kematian Raden Seto tersebut Nah para Pandawa lalu pada saat itu Melakukan diskusi Melakukan misyawarah dan diskusi Untuk menunjuk siapa lagi pada saat itu Yang bisa menandingi Sinopati para Kurawa Pada saat itu Mas Bayu Nah disitu sedangkan di pihak Kurawa Ternyata ada dari Anaknya si Prabu Jorosando Yang saya ceritakan kemarin Pada episode Sesajiro Josoyo Yaitu Raden Jayat Sino Dia dan Prabu Kirmino Prabu Kirmino itu tadi adalah Anak dari Prabu Boko Mas Bayu Nah kedua orang tersebut Pada saat itu ingin menuntut balas Atas kematian kedua orang tua mereka Yaitu Prabu Jorosando dan Prabu Boko Oleh para Pandawa disitu Nah saya ceritakan kemarin kan Prabu Jorosando dan Prabu Boko itu tadi kan Tewas di tangan para Pandawa Mas Bayu Nah pada saat itu kedua orang tersebut menghadap Sengkuni pada saat ingin membela Dari pihak Kurawa pada saat itu Maka dia menemui si Sengkuni itu tadi Dan disitu Sengkuni merasa senang Mas Bayu Karena Kurawa pada saat itu Mendapatkan dukungan dari kedua raja itu tadi Jadi otomatis pasukan-pasukan Kurawa itu tadi Semakin bertambah banyak sekali Mas Bayu Oh jadi mereka bergabung ke pihak para Kurawa Ya benar sekali Mas Bayu Terus setelah itu apa yang mereka lakukan selanjutnya Mas? Sengkuni pada saat itu Mengutus kepada kedua raja tersebut Untuk bersiap-siap dulu Mas Bayu Sedangkan si Sengkuni itu tadi Akan menghadap si Prabu Durudana Untuk melaporkan Bahwa Prabu Jorosando dan Prabu Kerminu Tadi ingin membela Di perang berata di pihak Kurawa itu tadi Nah Sang Kedua raja itu tadi Duktus untuk sabar sebentar Untuk menunggu keputusan dari Prabu Durudana itu tadi Apakah Kedua orang tersebut Bisa ikut di perang berata Yudha Mas Bayu membela para Kurawa itu tadi Nah Di negara Astina pada saat itu Prabu Durudana Dihadap oleh pejabat-pejabat negara Disitu antara lain ada Arsipisma Ada Durna Ada Adipati Karna Dan Mertuanya itu Prabu Salyo itu tadi juga ada Dan disitu juga Pati Sengkuni ada Nah disitu si Bisma itu tadi Ada Sangkit yang Mengatakan Dia mengungkapkan bahwasanya Masih ada waktu disitu untuk Durudana Jika Perang berata Yudha itu tadi akan dihentikan Dengan cara Durudana itu tadi Harus memberikan kembali negara Astina Dan negara Indraprasta Bahkan Disitu si Resi Bisma itu tadi Mas Bayu Dia pun Rela Dia mau untuk Menjadi dutani para Kurawa Mengembalikan Kedua negara tersebut Kepada para Pandawa Disitu Mas Bayu Pada saat itu juga Si Bisma pun berani bersumpah Mas Bayu Jika Para Pandawa nantinya Jika si Durudana itu tadi Sudah memiliki niatan Mengembalikan lewat si Bisma itu tadi Dan para Pandawa Disitu tidak mau menerima Disitu Bisma malah bersedia Disitu Membunuh para Pandawa sendirian Menjadi Senopati para Kurawa Sendirian untuk Membunuh cucu-cucunya Para Pandawa itu tadi Jika para Pandawa Tidak mau istilahnya Tidak mau dijak akur Itu tadi Mas Bayu Nah Durudana pun pada saat itu juga Mengatakan Lebih baik Perang berata Yudha itu tadi Diurungkan Dihentikan saja Karena Sama-sama disitu Para Kurawa dan para Pandawa itu tadi Masih keturunan Empu Wiasa Itu tadi Mas Bayu Nah Prabu Salih juga mengatakan Bahwa Disitu Mengalah itu tadi Bukanlah Seseorang menjadi kalah Mas Bayu Tetapi Seseorang yang mau mengalah itu tadi Untuk kebaikan sesama Merupakan perbuatan yang Bijaksana atau yang utama Itu tadi Mas Bayu Nah karena Peperangan itu tadi Menurut saya akan Salih akan menimbulkan Perpecahan Dan efeknya itu tadi Tidak Hanya kepada orang yang sedang Bermusuhan itu tadi Para Pandawa dan Kurawan Akan tetapi berdampak Kepada orang-orang yang sebenarnya Tidak tahu menahu Tentang Perang yang sedang Ia jalani itu tadi Mas Bayu Jadi gitu ya Iya benar sekali Bagaimana Respon dari Prabu Durudana Mas saat itu Nah Nasihat Seperti itu Durudana mengatakan Pada saat itu Dia masih Ingin tetap Mengukuhi negara Astina Dan negara Indra Prastha Itu tadi Karena Disini Durudana merasa Benar Mas Bayu Dia masih kukuh Dia itu berada Di jalan yang benar Itu tadi Nah Disitu Karena dia merasa Benar itu tadi Dia tidak mau memberikan Negara Amarta Dan negara Astina Itu tadi Mas Bayu Nah Terlebih jika Dia itu juga malu Dia juga malu Dia harus menemui Para Pandawa Dan mengakui Kesalahannya itu tadi Mas Bayu Nah Resi Bisma Padahal itu Sebenarnya merasa Tersindir Karena Hak sepenuhnya Atas negara Astina Itu tadi Sebenarnya adalah Milik Bisma Mas Bayu Bukan Miliknya para Kurawa Ataupun para Pandawa Disitu Karena keturunan Darah Barata Itu tadi Terakhir kan Si Bisma Itu tadi Mas Bayu Nah Pada saat itu Bisma juga menceritakan Ia rela menjadi Seorang Brahmacari Itu tadi Karena pada saat itu Dia ingin Para Pandawa Dan para Kurawa Itu tadi Hidup bersama-sama Akur di negara Astina Mas Bayu Nah Duryudana Pada saat itu pun Setelah Si Bisma menjawab Seperti itu Dia Terdiam Dia terdiam Tidak bisa Menjawab Disitu Adipati Karena Yang melihat hal tersebut Segera membela si Duryudana Itu tadi Mas Bayu Nah Ia mengatakan bahwasannya Benar jika Duryudana Harus tetap Melanjutkan Perang Beratah Yudha Dikarenakan Duryudana Berarti Seorang Raja Apa yang dikatakan Sekali Tidak boleh Mengingkari Benar sekali Mas Bayu Nah Duryudana Pada saat itu Harus menempati Mas Bayu Dia harus Menempati Apa yang telah Ia katakan Itu tadi Mas Bayu Nah Disitu Adipati Karena pun Bersumpah Dia akan membela Duryudana Hingga titik Darah penghabisan Karena disitu Si Karena Dipati Karena itu Tadi Juga ingin Membalas Budi Atas kebaikannya Si Duryudana Pada saat Ia menikahkan Dengan Si Surti Kanti Dan juga Si Karena tadi Diwisuda Di negara Awangga Menjadi Raja di negara Awangga Tersebut Mas Bayu Pada saat itu Mas Bayu Bahkan si Karena itu Tadi juga Menyindir Para sesepuh Sesepuh Kurawa Disitu Mas Bayu Dengan perkataan Bahwa ketiga Sesepuh Negara Astina Yaitu Salya Bismah Dan juga Durnah Itu tadi Setelah Takut Jika didapuk Menjadi Senopati Perang Melawan Para Pandawa Itu tadi Setelah Para sesepuh Tadi Sudah Tidak memiliki Nyali Untuk Berperang Itu tadi Mas Bayu Terus Bagaimana Reaksi Ketiga Sesepuh Itu tadi Mendengar Perkataan Si Prabu Karna Itu Sebentar Mas 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 Kurit Jawab Silahkan Diminum Dulu Mas Mas Bayu Silahkan Dilanjut Mas Nah Saya lanjut Mas Bayu Mendengar Perkataannya Si Prabu Karna Itu tadi Resipisme Pada saat itu Tersulut Hatinya Mas Bayu Dia merasa Tersinggung Atas perkataan Si Prabu Karna Itu tadi Disitu Lalu Dia bersumpah Pada hari Itu Yang menjadi Senopati Para Kurawak Tidak lain Dan tidak Pukulkan Adalah Si Resipisme Itu tadi Mas Bayu Dia mengajukan Dirinya Menjadi Senopati Perang Disitu Mas Bayu Walaupun Bisma Pada saat itu Sudah tua Istilah Pada saat itu Jika ia Maju berperang Pun Dewa-dewa Dikayangan Pasti takut Bertanding Dengan Si Resipisme Itu tadi Mas Bayu Berpikir panjang Untuk melawan Si Resipisme Itu tadi Nah Residurnya Pada saat itu Juga bersumpah Disitu Juga Tersindir Hatinya Ia berjanji menjadi Senopati Pengapit Resipisme Itu tadi Dan Salya Juga Disitu Akan maju Berperang Menjadi Senopati Pengapit Si Resipisme Resipisme Tadi Maju menjadi Senopati Dan Memiliki Kedua orang Senopati Pengapit Di sebelah kiri Ada Si Resipisme Sedangkan Di sebelah kanan Disitu Ada Prabu Salya Itu tadi Mas Bayu Nah Disitu Akhirnya Bisma Pada saat itu Juga Mengatakan Bahwasannya Ia akan Berperang Sesuai Aturan Perang Beratayuda Mas Bayu Tadi Perang Beratayuda Tadi Memiliki Beberapa Aturan Mas Bayu Salah satunya Yang saya ketahui Antara lain Perang Beratayuda Akan dilakukan Di pagi hari Hingga menjelang Sore hari Jadi Malam hari Sudah Tidak ada Perangan Dan Yang berperang Itu tadi Adalah Satu lawan Satu Mas Bayu Tadi Tidak boleh Keroyokan Itu tadi Satu lawan Satu Mas Bayu Dan Jika ingin menggunakan Pusaka Pada satu Keduanya Harus berhadapan Tidak boleh Yang satu Membelakang Itu tadi Mas Bayu Setelah semua Yang disepakati Akhirnya Bismah Mengajak Residurna Dan Prabu Salya Untuk bersiap-sirap Berperang Menuju ke Tegal Kursetro Mas Bayu Jadi Sekarang Residhismah Dan Residurna Dan Prabu Salya Akhirnya Ikut dalam Peperangan Baratayuda Ya benar sekali Mas Berawak Benar sekali Silahkan Mas Lanjut Nah disitu Diceritakan Akhirnya Residhismah Sudah Berpakaian Perang Dia kan Seorang Residh Pakaiannya Pandita Pada saat Akan berperang Di Tegal Kursetro Tadi sudah Pakaian Kesatria Berganti Pakaian Perang Menuju Ke Tegal Kursetro Menaiki Kereta Perangnya Begitu juga Residurna Dan Prabu Salya Tadi Juga Menuju Kemedan Perang Menaiki Kereta Kudanya Masing-masing Di situ Mas Bayu Nah Sengkuni Pada saat Itu Lalu Mengabarkan Kepada Prabu Jayat Seno Dan Prabu Kirimino Tadi Bahwasannya Kurawa Tadi Sudah Mengeluarkan Senopati Baru Yaitu Residhismah Tadi Dan Dengan Kedua Orang Senopati Pengapit Tadi Kedua Raja Raksasa Tadi Jayat Seno Dan Prabu Kirimino Tadi Diminta Untuk Membantu Bersama-sama Pasukannya Melawan Para Pandawa Mas Bayu Terjadilah Pemperangan Di situ Di antara Kurawa Dan Para Pandawa Mas Bayu Pasukan Prabu Kirimino Dan Prabu Jayat Seno Tadi Akhirnya Bisa Dikalahkan Melawan Putra-putra Para Pandawa Ada Gadut Kocok Ada Setiaki Dan Yang ikut Berperang Ada Abimanyu Sedangkan Prabu Kirimino Tadi Sehingga Cerita Bertarung Melawan Si Bima Atau Perkudoro Mas Bayu Dan Akhirnya Anak Si Prabu Boko Tersebut Tewas Di tangan Bima Dengan Tancapnya Kuku Ponconoko Milik Perkudoro Sedangkan Prabu Jayat Seno Anak Si Juru Sando Tewas Di tangan Arjuna Dengan Menggunakan Geris Pulanggeni Mas Bayu Jadi Banyak Dari Mereka Yang Kalah Mas Bayu Terus Apa Yang Dilakukan Resi Bisma Mas Melihat Banyak Pasukannya Kalah Melihat Pasukan Dari Prabu Kirmino Dan Jayat Seno Yang Kalah Mas Bayu Yang Kocar Kacir Kalah Mas Bayu Resi Bisma Marah Karena Prabu Kirmino Dan Prabu Jayat Seno Malah Mendalui Perang Sebelum Pengetahuan Bisma Mas Bayu Akhirnya Resi Bisma Segera Maju Berperang Arjuna Pada Saat Itu Yang Pertama Ditemui Si Resi Bisma Tadi Namun Ternyata Disitu Arjuna Arjuna Tidak Mau Melawan Si Resi Bisma Itu Tadi Dan Akhirnya Tanpa Berkata-kata Si Arjuna Itu Tadi Pergi Menghindari Si Resi Bisma Itu Tadi Mas Bayu Begitu Juga Si Warkudoro Pada Saat Itu Akhirnya Ditemui Si Bisma Nah Pada Saat Itu Si Warkudoro Tadi Ada Sangkit Yang Menceritakan Dia Juga Pergi Menghindari Yang Tidak Berani Menghindar Resi Bisma Itu Tadi Mas Bayu Lalu Siapa Yang Melawan Resi Bisma Saat Itu Diceritakan Dari Pihak Pandawa Tidak Ada Yang Berani Melawan Resi Bisma Itu Tadi Dianggap Leluhur Negara Astina Yang Harus Di Hormati Bukannya Arjuna Dan Bima Tadi Tidak Berani Melawan Perang Tetapi Arjuna Dan Bima Tadi Pekewuh Mas Bayu Menghormati Sesepuhnya Leluhurnya Yangnya Itu Tadi Mas Bayu Arjuna Dan Bima Pada Segera Meminta Pertolongan Perlindungan Pertimbangannya Prabu Krishna Pada Saat Itu Mas Bayu Terus Apa Yang Dilakukan Oleh Prabu Krishna Mending Para Pandawa Takut Kepada Bisma Krishna Pada Saat Itu Lalu Menasihati Arjuna Dan Bima Tadi Mas Bayu Krishna Mengatakan Bahwasannya Para Pandawa Tadi Ditugaskan Untuk Menghilangkan Angkara Murka Kewajiban Seorang Kesatria Adalah Menghabisi Siapa Saja Yang Berada Di Jalan Yang Salah Itu Tadi Mas Bayu Tanpa Pandang Bulu Disitu Walaupun Musuhnya Itu Keluarga Ada Kakak Teman Bahkan Siapa Saja Disitu Bahkan Gurunya Sendiri Jika Berada Di Jalan Salah Juga Harus Dihukum Itu Tadi Mas Bayu Arjuna Pada Saya Mengatakan Bahwasannya Ia Bingung Mas Bayu Karena Jika Ia Melawan Eyangnya Sendiri Bahkan Gurunya Sendiri Itu Tadi Residur Nah Itu Tadi Dia Bingung Krishna Mengatakan Kalau Para Pandawa Masih Berpikir Seperti Itu Jika Masih Peguah Peguah Kepada Musuh Musuh Lebih Baik Perang Berata Yudha Tadi Jangan Diteruskan Itu Tadi Mas Bayu Biar Angkara Murka Yang Berada Di Duryudhana Itu Tadi Akan Terus Berlanjut Istilahnya Seperti Itu Mas Bayu Namun Jika Para Pandawa Melakukan Perang Berata Yudha Berdasarkan Kewajibannya Sebagai Seorang Kesatria Itu Tadi Mas Bayu Nah Dan Juga Utusannya Para Dewa Yang Harus Menghancurkan Angkara Murka Itu Tadi Siapapun Lawannya Harus Dihabisi Itu Tadi Mas Bayu Lalu Apakah Para Pandawa Mengikuti Saran Dari Prabu Krishna Itu Nah Pada Saat Itu Setelah Dinasihati Oleh Si Krishna Itu Tadi Bima Dan Arjuna Tadi Malah Pergi Di Dia Malah Pergi Krishna Pun Memahami Istilah Dia Paham Atas Apa Yang Kedua Orang Tersebut Rasakan Karena Yang Harus Menjadi Lawannya Itu Tadi Adalah Yang Sendiri Mas Bayu Tiba Tiba Pada Saat Itu Ternyata Datang Sri Kandi Sri Kandi Tadi Diam Diam Ternyata Mendengar Percakapan Di Antara Krishna Arjuna Dan Si Bima Itu Tadi Nah Disitu Si Sri Kandi Tadi Datang Menemui Si Krishna Itu Tadi Dan Mengatakan Bahwa Jika Arjuna Disitu Tidak Berani Melawan Resip Bisma Maka Sri Kandi Tadi Mengajukan Diri Menjadi Seorang Sinopati Mas Bayu Nah Tiba Tiba Pada Saat Itu Arjuna Arjuna Datang Mendengar Perkataan Sri Kandi Yang Ingin Menjadi Sinopati Itu Tadi Dia Tidak Mengizinkan Istrinya Menjadi Sinopati Perang Disitu Mas Bayu Sri Kandi Pada Situ Tetap Ngeyel Dia Ngeyel Dikarenakan Siapa Saja Disitu Berhak Membela Yang Benar Istilah Sri Kandi Memiliki Istilah Memiliki Tatanan Seperti Itu Memiliki Peraturan Di dirinya Sendiri Seperti Itu Memiliki Komitmen Menurut Sri Kandi Tidak Ada Bedanya Laki Laki Dan Perempuan Karena Yang Beda Hanya Kodrat Namun Jika Di dalam Kehidupan Laki Laki Dan Perempuan Pun Memiliki Hak Yang Sama Untuk Memila Kebenaran Mas Bayu Memila Siapa Saja Yang Berada Di Jalan Benar Itu Tadi Mas Bayu Dan Sri Kandi Menanyakan Mengapa Jika Sri Kandi Tidak Boleh Menjadi Sinopati Padahal Dulu Yang Mengajari Memana Mengajari Perperang Adalah Si Arjuna Itu Tadi Mas Bayu Pada Saat Saya Cerita Tentang Lagun Si Prabu Jungkung Mardyo Yang Ingin Memperistri Sri Kandi Itu Tadi Sri Kandi Meguru Manah Kemarin Mas Bayu Disitu Mengapa Sri Kandi Tidak Boleh Maju Berperang Padahal Yang Mengajarkan Berperang Adalah Arjuna Tadi Mas Bayu Sedangkan Di Perang Berata Yudah Si Arjuna Tidak Berani Melawan Si Bisma Itu Tadi Disitu Krishna Menambahkan Bahwasannya Disitu Sri Kandi Tadi Benar Dia Benar Dia Jujur Terhadap Dirinya Sendiri Sri Kandi Mempunyai Kekuatan Mempunyai Keahlian Perang Yang Mengajari Adalah Si Arjuna Menambahkan Seperti Itu Si Krishna Tadi Dan Disitu Waktunya Sri Kandi Menunjukkan Apa Ilmu Yang Dia Dapat Dari Suaminya Tersebut Dia Ingin Menunjukkan Ilmu Yang Telah Dia Dapat Mas Bayu Disitu Sri Kandi Mas Tetap Dalam Pendirianya Ya Tetap Dalam Pendirianya Ingin Jadi Seorang Senopati Lalu Apakah Arjuna Saat itu Akan Memperbolehkannya Berperang Nah Disitu Karena Telah Menerima Usul Dari Beberapa Pihak Itu Tadi Disitu Diceritakan Akhirnya Arjuna Mengikhlaskan Sri Kandi Menjadi Seorang Senopati Tadi Melawan Si Resi Bisma Tadi Akhirnya Disitu Singkat Cerita Sistri Kandi Tadi Dwi Sudha Menjadi Senopati Senopati Para Pandawa Untuk Melawan Si Bisma Mas Bayu Oleh Si Kresna Itu Tadi Diceritakan Mas Bayu Singkat Cerita Si Bisma Itu Pada Saat Itu Berhasil Mengalahkan Banyak Sekali Praturit Praturit Para Pandawa Adapun Yang Telah Dibunuh Bisma Adalah Putra Putra Virata Yang Saya Ceritakan Kemarin Dan Juga Resi Seto Yang Telah Kugur Juga Melihat Hal Tersebut Akhirnya Si Kresna Tadi Segera Memanggil Sri Kandi Dan Arjuna Tadi Dia Mengatakan Pasukan Pandawa Banyak Sekali Yang Telah Kugur Setelah Resi Bisma Menjadi Senopati Tadi Si Kresna Mengatakan Tidak Ada Yang Bisa Mampu Mengalahkan Resi Bisma Selain Si Sri Kandi Tadi Mas Bayu Disitu Arjuna Diminta Oleh Kresna Untuk Segera Mendandani Si Sri Kandi Tadi Layaknya Seorang Prajurit Perang Disitu Mas Bayu Akhirnya Arjuna Segera Membawa Sri Kandi Berganti Pakaian Layaknya Seorang Senopati Perang Mas Bayu Disitu Setelah Sri Kandi Memakai Pesana Perang Disitu Sri Kandi Sudah Akhirnya Menuju Kemedan Perang Menuju Tegal Kursetra Untuk Melawan Si Resi Bisma Itu Tadi Mas Bayu Jadi Sekarang Sri Kandi Menjadi Senopati Senopati Menjadi Seorang Prajurit Senopati Benar Sekali Untuk Melawan Si Resi Bisma Itu Tadi Mas Bayu Lalu Apakah Ia Bisa Mengalahkan Resi Bisma Nah Yang Saya Tahu Mas Bayu Diceritakan Si Sri Yaitu Si Bisma Itu Tadi Ditegal Kursetra Tadi Nah Disitu Akhirnya Mereka Berdua Bertemu Nah Sri Kandi Mengatakan Kepada Bisma Bahwasannya Yang Menjadi Senopati Para Pandawa Hari ini Adalah Si Dewi Sri Kandi Tadi Mas Bayu Lalu Bagaimana Reaksi Bisma Mas Melihat Yang Menjadi Senopati Para Pandawa Saat Itu Adalah Sri Kandi Nah Bisma Pada saat Itu Bingung Dia Bingung Mengapa Yang Menjadi Senopati Para Pandawa Itu Tadi Bukanlah Si Arjuna Ataupun Si Bima Malah Seorang Seorang Wanita Yaitu Si Sri Kandi Apakah Para Pandawa Disitu Menyempelekan Resi Bisma Seorang Resi Bisma Seorang Senopati Perang Besar Yang Kekuatannya Istilah Tidak Bisa Diraukan Lagi Dimusuh Seorang Wanita Itu Tadi Namun Pada Saat Itu Bisma Yakin Bahwasannya Si Sri Kandi Adalah Orang Yang Dipilih Oleh Para Pandawa Itu Tadi Mas Bayu Maka Pada Saat Itu Si Bisma Segera Menandingi Kekuatan Pemperangan Melawan Si Sri Kandi Tadi Mas Bayu Akhirnya Terjadi Pemperangan Sangat Sengit Di Antara Kedua Senopati Tadi Mas Bayu Sri Kandi Mampu Mengembangi Pertarungan Melawan Si Resi Bisma Tadi Ternyata Mas Tadi Dan Mengeluarkan Anak Panahnya Mengarah Ke Sri Kandi Tadi Panah Tersebut Akhirnya Dilepaskan Diceritakan Menyerempet Si Sri Kandi Hingga Membuat Sri Kandi Tadi Terjatuh Dan Pingsan Di Mas Bayu Belum Mati Mas Bayu Disitu Juga Diceritakan Ada Sanggit Ketika Pada Saat Itu Setelah Sri Kandi Terjatuh Pingsan Tadi Ternyata Pada Saat Itu Sosmane Dewi Ambo Itu Tadi Datang Untuk Menuntut Balas Atas Apa Yang Dilakukan Oleh Resi Bisma Pada Zaman Dahulu Mas Bayu Yang Pernah Saya Ceritakan Dewi Ambo Ingin Menepati Sumpahnya Tadi Tidak Mau Naik Ke Nirwana Jika Tidak Bebarengan Dengan Raden Bisma Atau Resi Bisma Itu Tadi Mas Bayu Dewi Ambo Pada Saat Itu Ingin Membalas Suksmane Dewi Ambo Itu Tadi Merasuk Kedalam Raganya Si Serikandi Yang Pingsan Itu Tadi Namun Juga Ada Versi Yang Mengatakan Dewi Ambo Itu Tadi Memberikan Sebuah Pusaka Berwujud Kancing Gelung Milik Dewi Ambo Yang Bernama Kancing Gelung Penatas Mas Bayu Benar Sekali Nah Tiba Tiba Pada Saat Itu Serikandi Itu Tadi Lalu Terbangun Dia Terbangun Dan Melihat Ada Pusaka Di Depannya Itu Tadi Dan Segera Diarahkan Kepada Si Resi Bisma Itu Tadi Dan Ternyata Pusaka Itu Tadi Tidak Mengenai Resi Bisma Mas Bayu Dan Hanya Terjatuh Di Depannya Resi Bisma Itu Tadi Mas Bayu Pusaka Itu Tadi Lalu Diambil Oleh Si Resi Bisma Disitu Setelah Dilihat Diambil Dan Dilihat Dan Oleh Si Bisma Orang Yang Tanpa Sengaja Ia Bunuh Itu Tadi Mas Bayu Jadi Resi Bisma Saat Itu Masih Ingat Ya Masih Ingat Pada Si Senjata Itu Ya Benar Benar Sekali Dia Ingat Senjata Tadi Milih Si Dewi Ambo Yang Pernah Ia Bunuh Itu Tadi Seorang Wanita Yang Pernah Ia Bunuh Itu Tadi Dan Dia Bersumpah Ingin Menuntut Balas Disitu Dia Tahu Bahwa Ambo Ingin Menuntut Balas Disitu Resi Bisma Merasa Bahwasannya Waktunya Itu Tadi Sudah Waktunya Resi Bisma Tadi Gugur Di Tangan Serikandi Tadi Karena Yang Terbebas Dari Belunggu Yang Selama Ini Membelunggu Hidupnya Itu Tadi Mas Bayu Disitu Resi Bisma Merasa Bahwasannya Itu Waktu Yang Tepat Untuk Dirinya Tewas Atau Gugur Di Tangan Serikandi Itu Tadi Karena Dia Merasa Dia Sudah Terbelunggu Atas Dosa Dosanya Yang Membadai Dirinya Tadi Membunuh Dewi Amba Tanpa Sengaja Itu Tadi Bisma Pada Saat Itu Segera Berlari Menuju Dewi Serikandi Mas Bayu Yang Telah Sembuh Dari Pingsannya Tadi Mas Bayu Krishna Pada Saat Itu Lalu Mengutus Serikandi Untuk Menghujani Anak Panah Ke Senopati Para Kurawa Itu Tadi Satu Persatu Diceritakan Anak Panah Dari Serikandi Tadi Menancap Ke Ragane Si Resibisma Itu Tadi Mas Bayu Akhirnya Disitu Si Resibisma Itu Tadi Terjatuh Ratusan Anak Panah Ternyata Menancap Di Tubuhnya Si Senopati Kurawa Itu Tadi Mas Bayu Namun Disitu Diceritakan Resibisma Tidak Tewas Mas Belum Tewas Tidak Para Pandawa Dan Kurawa Tadi Untuk Menekat Kepada Dirinya Yang Telah Terbaring Dengan Ratusan Anak Panah Yang Menancap Tadi Disitu Resibisma Lalu Menasihati Para Kurawa Dan Para Pandawa Bahasanya Perang Itu Tadi Pasti Akan Menimbulkan Perpecahan Nah Disitu Ada Sangkit Yang Mengatakan Resibisma Tadi Meminta Minum Kepada Durudana Lalu Si Durudana Mengutus Kepada Si Minuman Kesukaan Para Raja Nah Disitu Si Bisma Tadi Menanyakan Kepada Si Sengkuni Itu Minuman Apa Namun Akhirnya Sengkuni Menjawab Itu Minuman Kesukaan Si Prabu Durudana Di Bisma Pada Saat Itu Menerangkan Bahwasanya Minuman Untuk Sinopati Perang Untuk Para Prajurit Bukanlah Minuman Para Raja Nah Disitu Dia Salah Memberikan Air Tersebut Kepada Si Si Bisma Itu Tadi Yang Telah Sekarat Itu Tadi Mas Bayu Nah Arjuna Pada Setelah Diutus Oleh Krishna Segera Untuk Mengambil Air Bekas Cucian Dari Guaman Cucian Gaman Yang Istilah Warangi Gaman Gaman Dibersihkan Dengan Air Disitu Mas Bayu Nah Disitu Si Krishna Mengutus Arjuna Untuk Mengambil Air Tersebut Dan Segera Meminumkan Kepada Si Bisma Itu Tadi Dia Mengatakan Bahasanya Minuman Seorang Prajurit Perang Tadi Adalah Minuman Bekas Cucian Gaman Itu Tadi Warangan Gaman Itu Tadi Mas Bayu Lebih Mau Minum Miliknya Arjuna Itu Tadi Mas Bayu Yang Diambilkan Oleh Arjuna Itu Tadi Nah Disitu Hal Tersebut Ternyata Membuat Si Prabu Duryudana Itu Tadi Malah Tersindir Dia Dia Tersindir Lalu Dia Memilih Bisma Mengatakan Kepada Para Pandawa Bahwa Walaupun Dirinya Telah Diranjat Dengan Anak Panah Yang Sangat Banyak Itu Tadi Dia Bersumpah Dia Tidak Akan Mau Mati Jika Belum Melihat Pimpinan Para Kurawa Tewas Atau Mati Itu Duryudana Itu Tadi Mas Bayu Tadi Mas Bayu Sedikit Cerita Tentang Senopati Kurawa Selanjutnya Yaitu RSI Bisma Yang Pada Dia Tadi Tidak Akan Tidak Mau Mati Selai Jika Dia Belum Melihat Gembong Atau Pimpinan Para Kurawa Tadi Tewas Mas Bayu Terima kasih Mas Gurir Atas Kisahnya Tadi Mudah Mudahan Cerita Dari Mas Gurir Bisa Menambah Wawasan Untuk Kita Semuanya Dan Nanti Mas Gurir Bisa Dilanjut Kembali Ya Mas Bayu Nah Itu Adi Pemirsa Cerita Dari Mas Gurir Tentang Resi Bisma Yang Terkena Anak Panah Dari Dewi Sri Kandi Dan Ia Berjanji Tidak Akan Mati Sebelum Raja Durudana Meninggal Mudah Mudahan Cerita Dari Mas Gurir Tadi Bisa Menambah Pengetahuan Untuk Kita Semuanya Dan Apabila Ada Salah Salah Kata Kami Mohon Maaf Tetap Ikuti Video Kita Selanjutnya Tetapi Salam Budaya Lusantara Tidak 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 Tidak